Oke, ketemu lagi di channel Youtube. Kali ini saya mau bahas soal pertanyaan yang paling sering ditanya adalah kenapa katrid tinta printer itu gampang rusak? Ini seringkali dikasih tahu atau mungkin dikasih satu informasi kalau pada bilang tinta printer itu yang menggunakan katrid itu gampang rusak. Sekarang saya coba kasih penjelasan yang menurut pendapat saya pribadi sebagai berikut. Kenapa itu katrid tinta sering cepat rusak? Karena satu, itu karena katrid tintanya itu diisi ulang. Diisi ulang pakai tinta refill yang harganya lebih murah dan kualitasnya kita juga nggak tahu. Harga Rp20.000-Rp30.000 per botol. Itu yang pasti adalah tinta non-original. Dan karena seringkali disuntikan dengan kualitas tinta yang murah, yang encer atau mungkin yang terlalu kental, yang isinya kita nggak tahu, ya itu yang membuat nanti si katridnya itu jadi cepat rusak. Satu yang pertama itu. Kedua, kelamaan kering. Katrid tinta yang dibiarkan kering lama, jadi mungkin sudah kosong atau habis dibiarin aja. Nah, jadi tintanya itu sudah kering. Di dalam busanya dia sudah tidak menyerap lagi. Nah, tinta ini fungsinya sendiri adalah sebagai pendingin. Kalau di katrid tinta itu, dia menggunakan pemanas yang namanya thermal. Nah, si tinta ini fungsinya sebagai cooler atau pendingin. Jadi dia harus ada. Nggak boleh sampai kering. Kalau sampai kering, itu ya otomatis kena panas, dia akan corselet terbakar. Sama kayak kalau kita punya setrikaan di rumah, ya waktu kita setrika, itu kan bajunya ada sedikit lembab, ya. Atau ada mengandung cairan lah, atau uap gitu. Nah, kalau kita terus paksa cairan itu sampai kering, sampai menguap, menguap, otomatis terjadi overheat atau terlalu panas. Yang bisa jadi corselet chipnya atau bajunya terbakar. Nah, itu yang menyebabkan kenapa katrid jadi cepat rusak. Ya, selain itu juga karena tintanya kering atau kosong sudah lama, terjadi korosi atau penyumbatan. Dan pada saat kita mau pakai itu katrid untuk kita cetak, hasil cetaknya sudah rusak. Karena yang tadi saya bilang terjadi korosi, yaitu membuat lubang daripada si print head nozzlenya itu macet. Jadi, pada saat tinta disemprotkan, itu tidak lancar. Akibatnya, katridnya juga jadi rusak, chipnya juga error, dan nggak bisa di-tag. Oke, nah, yang ketiga adalah seperti ini. Printer inkjet, ya, katridnya itu, katrid tintanya itu didesain untuk diganti yang baru. Jadi, setelah habis, disuruh ganti katrid yang baru. Jadi, tidak didesain atau tidak dibuat untuk jangka panjang. Jadi, istilahnya dia punya lifespan. Ya, lifespan itu artinya masa pakai. Masa pakainya itu lebih singkat. Jadi, mungkin teman-teman bilang bisa di-refill, ya, memang prakteknya semua katrid tinta itu bisa di-refill. Mungkin bisa di-refill 1, 2 kali, atau 2-3 kali. Tapi, memang daripada kapasitas atau umurnya, masa pakainya, katrid injet itu ada batasnya. Jadi, kalau misalnya setelah sekian kali di-refill, dia pasti akan rusak. Ya, jadi itu adalah alasan yang saya pelajari, yang saya tahu, kenapa orang sering bilang katrid tinta itu sering rusak. Ya, karena, ya, ini, ada tiga alasan seperti ini. Karena sering diisi ulang, dengan tinta yang murah atau yang non-original, terus kelamaan kering, sudah lama kosong, tidak dipakai, akhirnya terjadi course light, overheat, dan juga atau memang, karena memang dari pabrik sudah di-design, katrid tersebut tidak untuk diisi ulang untuk jangka panjang yang lama. Oke? Nah, seringkali yang salah adalah sebagai berikut. Pada saat kita mau beli printer di awal, itu, yang kita pilih itu seringkali adalah kita salah pilih tipe printer. Ya, ini saya ulang lagi, yang salah kita pilih itu adalah tipe printer, bukan merek printernya. Ya, tipenya yang salah. Jadi, tipenya yang kita salah beli. Yaitu, pilihan printer inkjet itu ada dua. Karena kita bahasnya, ini ink cartridge ya, cartridge tinta, jadi kita bahasnya adalah printer inkjet. Nah, printer inkjet itu ada dua macam, atau dua tipe, yaitu printer inkjet dan printer ink tank. Nah, yang sering terjadi, dan masih terjadi sampai saat ini, yaitu salah beli, adalah pada saat kita di awal mau cari printer, yang kita beli itu adalah printer inkjet. padahal kita tahu kalau kita itu cetaknya banyak, kita juga cetaknya rutin, ya apalagi kita sering cetak dokumen kerja, tugas anak sekolah, dan kita juga cetak kopsurat, kita sering cetak warna-warni. Nah, ini yang membuat, karena kita salah beli printer, kita beli printer inkjet, cartridge tintanya cepat habis, boros, dan yang pasti mahal. Nah, ini, jadi kita udah tahu nih, kita salah beli tipe printer, yang kita beli itu printernya inkjet, padahal kita tahu kita pakai cetaknya sering, kita pakai cetaknya banyak, tapi kita belinya yang inkjet. Nah, gara-gara kita tahu, cartridge tintanya cepat habis, mahal dan boros, akhirnya kita nggak mau rugi, kita nggak mau ganti cartridge terus setiap kali tintanya habis. Kita alternatif cari cara lebih murah, yaitu gimana caranya kita isi ulang, kita suntik, kita refill. Padahal sebelumnya saya udah jelasin, kalau printer inkjet, cartridge-nya itu tidak didesain untuk diisi ulang secara panjang. Karena memang lifespan-nya itu dibikin lebih singkat. Jadi kalau teman-teman nge-refill cartridge tinta, udah pakai tintanya, tinta yang non-original, yang mungkin harganya murah, dan kita nggak tahu kualitasnya, dan juga pastinya waktu kita nge-refill, bisa juga kondisi cartridge-nya itu udah lama kering, jadi itu yang membuat kenapa cartridge tintanya cepat rusak. Baru di-refill sekali, dua kali, tiba-tiba sudah rusak, kita harus ganti. Nah, itu yang membuat alasan kenapa cartridge tinta itu cepat rusak. Dan yang pasti satu lagi tadi, kita salah beli printer inkjet. kita salah beli tipe printer, yang kita beli tipe printer inkjet, yang harusnya itu buat orang yang jarang nge-print. Tapi karena kita pakai printer ini buat kerja, atau buat aktivitas, malah kita merasa kalau cartridge tintanya mahal dan boros. Oke? Nah, seringkali, kalau kita udah salah beli printer inkjet, ya, teman-teman pasti nanti bandinginnya sama printer Epson. Nah, printer Epson ini adalah printer inkjet, tapi dia ink tank, dia bukan inkjet. Jadi, dia menggunakan sistem tangki tinta, sistem isi ulang. Nah, printer Epson ini kelihatannya akan awet. Kenapa? Karena dia punya tinta, itu sistemnya tinta botolan. Refill, isi ulang, tintanya botolan, harga Rp80.000, ya, dan sistemnya itu ink tank, infus dari pabrik. Bukan yang sistem pakai cartridge. ya. Nah, ini yang menyebabkan kenapa headnya itu lebih awet. Karena memang didesain printer ink tank itu untuk cetak lebih panjang, lebih lama, dan juga durabilitasnya lebih panjang. Lifespan-nya itu lebih kuat. Ya, itu yang bedanya antara printer ink tank dengan printer inkjet. Nah, satu lagi, sebagai berikut. Jadi, kalau begitu, pilihan printernya yang salah. Ya, bukan salah merek printernya, tapi salah pilih antara printer inkjet dengan printer ink tank. Ya, kalau teman-teman mau yang printernya itu katerin tintanya awet, teman-teman pilih printer yang tinta sistemnya isi ulang. Atau namanya printer ink tank. Pilihannya sekarang banyak. Nggak cuma Epson, ada Canon, Canon G-series, HP ink tank, dan juga Braden T-series. print head atau country ink tank itu, lifespan-nya, masa pakainya itu digaransi sampai dengan 2 tahun atau 30 ribu. Ya, jadi ini terbukti jauh lebih irit, lebih kuat, dan lebih awet. Bahkan bukan hanya sampai 30 ribu, bahkan ada yang bisa cetak sampai 50 ribu atau 60 ribu. Oke, nah, jadi teman-teman juga harus tahu, sekarang ini sudah banyak printer ink tank yang harganya murah, dan juga terjangkau, dan yang pasti, karena dia sistem isi ulang, pintanya irit, awet, murah, dan juga bergaransi. Ya, ini salah satu contohnya adalah printer ink tank Canon. Ya, teman-teman bisa lihat juga di sini ada printer Epson, L3110, ada printer Canon, ada juga printer HP. Ya, jadi semua merek itu sudah punya produk ink tanknya. Nah, sekarang juga harus teman-teman pelajari dan tahu, kalau mindset atau informasinya ini teman-teman harus ubah. Ya, kalau printer ink tank itu bukan cuma printer Epson mereknya, karena printer inkjet yang menggunakan print head, cut-rid, ya, cut-rid itu adalah print head. jadi cut-rid itu adalah salah satu bentuk print head, tapi dia sudah memiliki atau menggunakan sistem tabung tinta, atau tangki tinta. Nah, printer inkjet yang menggunakan print head cut-rid, itu juga ada yang pakai sistem ink tank, atau tabung tinta. Ya, contohnya seperti yang tadi sebelumnya yang saya sudah sharing sebagai printer ink tank yang ada pada saat ini sebagai berikut. ada Epson, Brother, HP, dan Canon itu semua sudah printer ink tank. Oke? Nah, satu lagi yang saya perlu tekankan di sini adalah, jangan salah pilih, ya, teman-teman jangan salah pilih beli printer infus. Yang kita harus pilih adalah printer ink tank. Kalau printer infus, ini adalah printer inkjet yang dimodifikasi. Printer inkjet biasa, yang dimodifikasi, dipasang tabung sendiri. itu nggak direkomendasi. Karena apa? Cut-rid tintanya itu beda. Ya, karena ini cut-rid tinta printer inkjet, bukan ink tank. Yang tadi saya bilang, lifespan-nya atau masa pakainya itu lebih singkat. Jadi, pasti akan rusak melulu, gonta-ganti cut-rid, dan sering jajan. Nah, kalau teman-teman nanti salah lagi beli printer yang kayak begini, yang printer infus, ini nanti tetap lagi. Problemnya adalah, printernya cepat rusak lagi. Atau cut-ridnya juga cepat rusak lagi. Jadi, tetap akan mengulang kesalahan yang sama. Ya, printer infus yang masih ada sampai saat ini, itu adalah nih, Canon IP2770, MP287, dan Canon MG2570S. Ini yang sering banyak, sampai sekarang dimodifikasi. Dan saya nggak rekomendasi. Karena ini bukan original. Ya, karena ini nanti pasti akan bikin problem terus. Yang saya rekomendasi adalah printer in-tank original seperti ini. Ya, kalau teman-teman lihat di bawah, ini ada Canon G3010, itu adalah salah satu printer in-tank dari Canon yang original dan bergaransi resmi. Oke, itu aja yang saya bisa share. Ya, jadi supaya teman-teman tahu, kalau misalnya, ditanya kenapa cut-rid tinta printer itu gampang rusak, ya karena kesalahan sendiri, salah milih tipe printernya, terus cut-ridnya direfill, gara-gara baru sadar, kalau ternyata cut-rid tintanya mahal dan boros. Ya, jadi rusaknya ini bukan gara-gara si printernya atau cut-ridnya, tapi karena kita sendiri yang membuat cut-rid tintanya ini cepat rusak, dengan melakukan hal-hal tadi, refill, ya isi gulang, suntik, segala macem, itu yang membuat cut-rid tintanya gampang rusak. Ya, jadi semoga teman-teman lebih jelas, lebih ngerti, dan juga pada saat di awal, pada saat mau pilih printer itu, nggak salah. Pilih printer sesuai dengan kebutuhan, karena kita mau pakai printer ini untuk jangka panjang, dan juga yang pasti, kita perlu printer yang awet dan bergaransi. Oke, semoga informasinya bermanfaat, silakan di komen, dan saya ucapkan terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.